Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo didesak untuk memecat pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden, Miftah Maulana Habibur Rahman, buntut video viral mengolok-nolok pedagang ST. Ada tujuh petisi yang dibuat di situs change.org terkait desakan pencobotan Miftah. Petisi tersebut telah tembus 222.107 tanda tangan. Dalam petisi itu dijelaskan bahwa pembuat mendesak agar Miftah Maulana dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden, usai menghina penjual ST asal kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang bernama Sunhaji pada ceramahnya 20 November lalu. Saat itu petisi, salah satu petisi yang ditanda tangani terbanyak berjudul Copot Kus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden. Salah satu petisi yang ditanda tangani hingga Jumat 6 Desember ini pukul 7.24 waktu Indonesia Barat, sudah ada sekitar 209.908 tanda tangan yang terkumpul. Petisi yang dibuat oleh akun bernama Prabowo Subianto itu mendesak agar Miftah Maulana dicopot dari jabatannya karena ucapannya dianggap tidak pantas kepada Sunhaji. Dengan kejadian ini, akun tersebut mempertanyakan apakah Miftah Maulana masih layak untuk menjadi seorang pejabat negara. Petisi tersebut juga menyinggung pidato Presiden Prabowo yang menghormati rakyat kecil. Akun ini mendesak agar Miftah dicopot dari jabatannya karena ditakutkan akan mencoreng pemerintahan Prabowo. Peristiwa penghinaan oleh Miftah ini dinilai oleh akun tersebut sebagai karakternya sebagai manusia. Sementara itu, enam petisi lain juga memiliki isi yang hampir sama, yaitu desakan agar Miftah Maulana dicopot dari jabatannya. Dengan judul, Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden. Ada pula, berhentikan Gus Miftah dari Jabatan Staf Khusus Presiden. Dan, desak Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman mundur dari jabatannya. Muncul pula petisi berjudul Copot Gus Miftah. Tolak Gus Miftah yang suka merendahkan sesama manusia. Kemudian, hentikan Gus Miftah dari utusan Khusus Presiden. Dan, evaluasi kembali kelayakan Gus Miftah sebagai Staf Khusus Presiden. Terkait desakan semacam ini, Juri Bicara Kantor Komunikasi Presiden Ujang Komarudin mengatakan bahwa ini merupakan hak prerokatif Prabowo sebagai Presiden. Selain itu, dia juga mengungkap ketika Miftah Maulana ingin mundur sebagai utusan Khusus Presiden, maka hal tersebut merupakan hak yang dimiliki secara pribadi. Dan, untuk mereka juga, Presiden Prabowo berserta jajaran Kabinet, hari ini bekerja keras tujuh hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan, supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersamputan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi, kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan Khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Megelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan, kami juga melihat dalam berbagai video, Bapak Son Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan, kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan, Bapak Son Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.